hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kali ini saya akan memberikan bagaimana cara mengunci atau memberikan sandi pada sebuah data folder di hp android kita disini kalian masuk ke playstore terlebih dahulu kalian cari aplikasinya disini kita akan mengubah sebuah data untuk kita berikan kata sandinya agar tidak bisa dibuka orang lain nah ini dia aplikasinya ya bisa teman-teman download aplikasinya bernama ZRshift di playstore kurang lebih sekitar 2mb bisa teman-teman download bisa di download kalian buka ya klikasinya oke disini kita akan mengubah sebuah data untuk kita beri sandi nah disini teman-teman bisa lihat disini ada sebuah data saya di sebuah dokumen-dokumen ya di folder ini ada sebuah data dokumen sini masih bisa saya buka tanpa perlu memasukkan kata sandi nah disini bagaimana cara memberikan kata sandinya disini teman-teman tekan folder yang tadi yang memiliki data kemudian pilih compress oh ya data saya tadi di apn ya ini dia apn nah ini dia data-data saya di apn ini saya tekan apn nya folder apn kemudian pilih compress nah disini ada berbagai format tarzifnya sini ada zip terus ada tar ada banyak lainnya kalian pilih saja disini saya menggunakan zip disini kalian hal terpenting yaitu memasukkan passwordnya nah hal yang terpenting yaitu memasukkan passwordnya saya di sini kalian bisa masukkan passwordnya yaitu basing ya setelah teman-teman memasukkan password seperti apa disini saya akan masukkan yaitu abcd saja oke ini dia bcd ya jika sudah kalian pilih oke nah arsip sukses dibuat ya oke kita Scroll ke bawah tadi namanya apn ya ini dia ini dia ya apn zip ya kalian bisa buka pn zip kita lihat apakah bisa nah ini dia disini semua data sudah terkunci tanpa harus dibuka orang lain nah disini bisa kalian lihat sendiri disini nah bisa pilih nah disini harus menggunakan password terlebih dahulu kalian tadi sudah membuatnya bukan nah disini nah saya tadi sudah membuatnya ya wah cik nah disini sudah membuat password ya kalian masukkan saja passwordnya sudah buat nah ini kalian oke nah maka otomatis akan bisa kita kita buka nah ini dia kalian bisa menggunakan apa saja untuk membukanya WPS atau aplikasi lainnya nah kurang lebih seperti itu bagaimana cara membuat kertas handi di sebuah data ataupun folder baik semoga bermanfaat buat teman-teman semua saya akhiri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih